Intro Hey guys, it's me Vili Dan setelah video ini dibuat Jadi situasinya telah di stay at home Dan juga mau new normal juga Jadi mumpung stay at home Kayak gini, ya kita bisa manfaatin Waktu ini, kita bisa manfaatin kesempatan ini Untuk belajar banyak hal Dan salah satunya adalah editing video Jadi sebelum aku bikin video ini guys Aku sempet bikin polling di instagram Seperti ini, dan aku Bertanya kepada follower dan juga teman-teman Aku di instagram, apakah kira-kira mereka Pengen dibikinin konten soal Tutorial sederhana dasar-dasar Editing video di smartphone Dan ternyata dari hasil polling itu 92% mereka itu Setuju untuk dibikinin kontennya So guys, di video kali ini aku pengen ngajak Kalian semua, kita sama-sama belajar Tentang tutorial sederhana Dasar-dasar editing video di smartphone So guys, jadi buat kalian yang pengen Ikut polling seperti ini, ikut partisipasi Di dalam polling seperti ini Untuk aku-maku berikutnya Kalian itu bisa follow aku melalui Sampai-maku di NBISP10 Dan disana kalian juga bisa kirimin ide-ide kalian Dan juga request untuk konten-konten berikutnya di Youtube aku Nanti akan baca di video kalian Atau bisa kalian sampe langsung melalui Kalau komentar di bawah ini di Youtube Oke, sebelum kita masuk ke tutorialnya Seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu Buat kalian yang belum subscribe ke channel ini Dan juga jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasinya Supaya kalian itu tahu kalau aku itu update video-video baru Buat kalian semua Yaudah, langsung aja kita lanjut Ini dia tutorialnya So guys, di skamer dulu Sebelum kita mulai ke tutorialnya Jadi kita itu belajar editing video di smartphone Dan smartphone yang kita pakai di video kali ini itu adalah smartphone Android Jadi kalau misalnya kalian itu pengguna iPhone Kalian bisa sesuaiin aja untuk langkah-langkahnya So guys, sebelum kita mulai untuk langkah-langkah editing, tutorial, dan sebagainya Pertama-tama kalian itu harus download dulu aplikasinya Nah, disini aku akan download melalui Playstore Jadi kita download aplikasinya secara resmi di Playstore Nah, disini kalian itu bisa ketik video editor Atau disini nih, aku udah kasih ya Nah, disini itu ada banyak banget aplikasi yang bisa kalian pilih Ada Viva Video, ada Video Show, PowerDirector Dan masih banyak lagi yang bisa kalian download dan bisa kalian coba Ada satu aplikasi editing video yang sebenarnya bisa aku rekomendasiin buat kalian semua Itu adalah KineMaster Nah, disini tuh ukuran filenya tuh bisa dibilang kecil, 87 MB Dan ratingnya tuh 4,4 guys Untuk aplikasi ini tuh, kenapa aku bisa pilih dan merekomendasikan aplikasi ini buat kalian Karena fitur-fitur yang ada di dalam KineMaster ini bisa dibilang cukup lengkap lah untuk sekalas smartphone Nah, kita coba install dulu ya Sebentar Oke guys, jadi aku sudah selesai download disini Dan aplikasinya sudah nongol di homescreen aku disini Dan langsung aja kita buka guys Nah, disini kalian allow saja Nah, jadi disini tuh ada izin permohonan untuk mengakses foto, media, dan juga file di smartphone kalian Disini kalian langsung aja klik allow disini atau izinkan Agar aplikasi ini tuh bisa baca file-file yang ada di smartphone kalian Supaya bisa di edit, dimasukin di dalam aplikasi ini Nah, disini ada sambutan dari KineMaster Terus, ini ada video-video yang bisa kita pakai Terus, disini juga ada ya bikin-bikin video gitu Bisa ditambahin foto, video, dan juga musik Nah, disini kita langsung aja klik start Oke, jadi KineMaster ini sebenarnya adalah aplikasi yang gratis Tapi, kalau misalnya kalian itu pengen sewa atau pengen bayar aplikasinya secara tahunan atau per bulan kayak gini Itu sebenarnya bisa juga Tapi, kalau misalnya kalian nggak mau bayar atau pengen yang gratis Ya, kalian juga bisa pakai aplikasinya itu secara gratis Oke guys, jadi disini kita sudah masuk ke halaman paling awal dari KineMaster Disini kita langsung aja klik plus disini Di lingkaran yang tengah sini Nah, kita pilih Nah, disini guys kalian bisa lihat bahwa ada 3 pilihan rasio Disini ada ukuran yang 16 banding 9 Yang bisa kita tonton di Youtube kayak kalian tonton saat ini Itu adalah 16 banding 9 Kemudian 9 banding 16 itu adalah untuk Instagram Story Jadi, yang bentuknya itu portret guys Kemudian untuk yang 1 banding 1 itu adalah biasanya Instagram Video Yang itu videonya kotak gitu guys Nah, kita pilih aja yang 16 banding 9 disini Ya, kita sudah masuk di menu utama guys disini Aku akan kasih tau dulu ke kalian Ini adalah tampilan dari KineMaster Jadi, disini kita akan bekerja untuk ngedit video, foto, musik disini Kita akan mengolah semua file itu di dalam framework ini Di dalam tampilan ini Jadi, guys sebelum aku lanjut Aku mau jelasin dulu disini itu adalah project Jadi, kalau misalnya kalian itu pengen mulai editing Video, foto, musik Itu ada yang namanya project Jadi, project itu ibarat kayak kertas guys ya Jadi, kayak kertas gini Ini adalah project kalian Dan kemudian untuk video, foto, musik Itu ada di dalam project Jadi, kalian bisa susun Kalian bisa hias video kalian Itu di dalam project Jadi, itu adalah namanya project kalian Ya, itu sih Jadi, kalau misalnya kalian itu bingung Apa itu project di dalam video editing Menurut aku project itu seperti itu Ibarat kertas kosong yang bisa kalian isi Untuk hias-hias video Foto, musik, dan sebagainya Itu yang dinamakan project Oke, kita akan coba import video dan juga foto disini Tapi sebenarnya aku akan gunain video saja Karena aku tadi sudah sempat download video yang free Yang benar-benar bisa diakses oleh konten kreator di Youtube Yang nggak punya hat cipta Jadi, kita bisa akses secara umum Untuk keperluan umum juga Atau commonly used Jadi, kita bisa gunain aja video mereka Kemudian aku juga tadi sempat download satu lagu No copyright juga Jadi, ya kita gunain aja Bahan-bahan yang memang tidak mengandung hak cipta disini Jadi, memang benar-benar free Bisa kalian pakai untuk belajar editing video Dan juga yang pastinya aman Karena tidak mengandung hak cipta disini Nah, nanti aku akan kasih tau juga ke kalian Video-video apa sih yang aku download dan dari mana Kemudian untuk musiknya juga aku akan kasih tau ke kalian Kira-kira channel mana sih yang bisa buat kalian downloadin musiknya Dan secara gratis yang pastinya tuh nggak ada Itu tadi ya, royalti atau hak cipta Jadi, kalian tuh bisa Menggunakan musik itu untuk soundtrack kalian di Youtube Jadi, ya aman banget Kalau misalnya kalian tuh pengen bikin video di Youtube Oke guys, jadi untuk memulai Ya, jadi untuk memulai segalanya Dalam editing video Kalian harus meng-import video dulu Atau foto, terserah kalian Atau musik, pokoknya harus ada media Yang di-import di dalam aplikasi editing video kalian Nah, kalian pilih yang menu media ini guys Nah, disini kita Oke guys, jadi ini adalah sample video Yang sudah aku sendirikan di dalam satu folder Dan aku tadi sudah download Nah, ini ada 9 video yang sudah aku download tadi Secara gratis Dan juga pastinya bisa dipakai Untuk keperluan umum Seperti ini di Youtube juga Nah, disini aku akan coba import dulu guys Disini adalah media yang tadi belum kita import ya disini Kita akan mulai import Nah, cara importnya tuh gampang banget Kita bisa langsung aja Nah guys, disini sudah terimport Nah, di bagian bawah sini Oke, jadi aku mau jelasin dulu Kita harus import dulu videonya Supaya menu-menunya tuh banyak yang terbuka Nah, kita mulai dari yang sebelah kanan dulu ya guys Disini ada 4 menu Sebenarnya ada 5 menu sih Cuma yang tengah ini tuh sepenuhnya Kalian tuh bisa rekam Atau bisa potret langsung Dari aplikasi yang menggunakan kamera smartphone kalian Tapi kalau aku pribadi sih Jangan pakai Karena aku lebih pilih pakai kamera smartphone Menggunakan aplikasi kamera bawaannya Jadi bisa lebih jernih Dan lebih optimal Untuk hasil gratisnya Oke, kita mulai dari menu yang pertama Disini ada media ya guys Di paling yang atas ini Jadi media ini adalah menu Yang disediakan untuk kalian Supaya kalian tuh bisa mengimport foto dan juga video Jadi untuk memulai sebuah editing video Kalian tuh harus mengimport video atau foto disini Jadi itu ada kunci paling awal Untuk memulai editing video Kemudian di menu yang sebelah kanan Disini berikutnya ada audio Nah, di audio sini tuh Kalian tuh bisa mengimport musik Dan juga kalian bisa mengimport rekaman suara kalian disini Oke, untuk menu berikutnya ini ada voice Nah, disini tuh kalian bisa pilih Voice itu adalah rekaman suara Nah, jadi kalian tuh bisa rekam suara kalian sendiri disini Nah, kalian harus selalu duduk Nah, disini kalian bisa rekam Nah, ini suara aku Ini grafiknya bisa naik ya A Kayak gini Kalau misalnya kalian tuh pengen rekam suara kalian sendiri Itu bisa di klik start disini Kita masuk ke layer Jadi di layer ini tuh ada menu lagi Ada media, efek, overlay, text, and writing Nah, disini tuh sebenernya apa sih Layer itu dan sebagainya Nah, aku akan jelasin dulu Layer itu apa Nah, guys Aku mau jelasin dulu Jadi layer 1, layer 2, layer 3 Itu sebenernya buat apa sih Jadi, seperti ini guys Ibarat Kalian tonton kan saat ini video ini Nah, ini tuh adalah layer 1 Nah, ibarat ini adalah video yang kalian tonton saat ini Itu adalah layer 1 Kemudian Aku akan memunculkan mukaku Nah, seperti ini guys Nah, ini adalah layer 2 Jadi, videoku yang kotak ini Kotak kecil ini Yang ada gambar mukaku Ini tuh adalah layer 2 Jadi, disini ditumpukin video lagi Nah, seperti itu Jadi, layer ini sebenernya bisa kalian pakai Untuk tambahin tulisan, efek Seperti yang tadi kalian lihat disini guys Nah, bisa tambahin efek, tulisan, sticker, handwriting Ya, dan juga video ataupun foto Jadi, seperti itu guna dari layer Dan sebenernya aku juga tadi tadi tuh memperhatikan ya Aku memperhatikan ada sebuah tulisan disini Made with KineMaster Nah, yang aku masuk disini adalah Ya, ini tadi guys Watermark ini Jadi, kalau misalnya kalian itu pengen menghilangkan tulisan Made with KineMaster tadi Kalian bisa beli melalui KineMaster Premium ini Mau bulanan atau mau tahunan Tapi, kalau misalnya kalian gak masalah dengan tulisan KineMaster Ya, gak apa-apa Kalian bisa gunain aplikasi ini secara gratis kok Dan bisa edit video apapun yang kalian suka Oke guys, jadi aku sudah input videonya Disini aku sudah import ke dalam aplikasi KineMaster disini Dan kita akan siap untuk mengedit videonya Jadi, disini kita akan coba belajar dulu Desar-desar untuk kayak Nge-cut gimana Motong video gimana Nge-trim video gimana Dan sebagainya disini Oke, kita coba dulu guys Kalau misalnya kalian itu pengen ya Untuk memfokuskan video Atau pengen kalian itu Durasi video itu jangan panjang-panjang lah Aku pengen sesuai yang keinginan aku nih Misalnya 2 detik, 3 detik atau 4 detik doang Itu kalian bisa lakuin dengan cara Memotong videonya Memotong videonya guys Disini tuh kalian juga bisa Nge-click videonya seperti ini Ini ada gambar gunting Pan and zoom Ada gambar speaker Atau musik Ya, musik bawah dari video itu Kemudian ada clip atau graphics Disini kalian bisa pilih Disini tuh kayak efek-efek gitu doang sih guys Jadi kalian bisa coba-coba nanti Kalian juga download aplikasi KineMaster Kemudian speed Disini kita bisa atur kecepatan videonya Mau yang 1 kali alias normal Atau lebih cepat 4 kali Atau lebih cepat lagi 8 kali Kalian juga bisa atur Atau kalian tuh pengen slow motion Nah, kayak gini 0,125 Ini adalah kecepatan yang sangat-sangat lambat Disini Nah, disini tuh masih ada banyak menu Yang bisa kalian jelajakin Tapi jujur, kalau aku pribadi Menu-nya agak bawah sini Udah gak terlalu aku pakai Karena ini lebih ke pengaturan suara Efek Oke, jadi kita tadi sesuai yang aku omong Kalau misalnya kalian itu pengen Durasi video kalian itu pendek Atau pengen sesuai Durasinya berapa sih Yang pengen kalian potong Nah, disini tuh kalian bisa pilih gunting Disini Nah, icon gunting atau cut Ini kalau di video editing tuh Namanya adalah trim atau split Nah, disini kita bisa atur Misalnya aku pengen Disini nih, mulai awal ya Aku pengen start videoku disini Kalian bisa pilih yang paling atas Nah, trim video Yang ini Guntingnya kan ada di sebelah kiri Jadi yang akan dipotong itu adalah sebelah kiri Nah, seperti ini Kemudian ini biar jalan dulu deh Ya, kayak gini misalnya Sampai keluar Melewati mercus uangnya Oke, aku pengen selesai sampai sini Kita bisa pilih yang bagian bawah Trim to right of playhead Jadi guntingnya ada di sebelah kanan Dan berarti yang digunting itu adalah video sebelah kanan Nah, seperti ini hasilnya guys Kalian bisa lihat disini Bahwa kalau misalnya kita play Startnya langsung dari sini Seperti yang aku cut tadi Kemudian Dia akan lewat Seperti ini Oke guys, jadi aku sudah selesai potong-potong video aku disini Dan ini adalah hasilnya Nanti aku akan export dulu guys Supaya kalian tuh bisa lihat hasilnya dengan baik Dan juga optimis Kalian baru ingat Kalau video yang aku download ini tuh Ternyata membawa suara bawaan di videonya Jadi kita bisa hilangkan dengan cara Begini guys, aku kasih tau ya Jadi caranya tuh adalah Dengan kalian mengklik videonya seperti tadi Kemudian disini ada logo kayak speaker Nah, itu kita pilih disini Nah, disini kita bisa mute Atau kita bisa disukan suaranya video itu Dengan cara seperti ini Jadi disini sudah gak ada suara lagi dari videonya Kemudian kita bisa lakukan ini satu persatu Oke, kita sudah memisukan suaranya disini guys Dan langkah berikutnya adalah Keyboard musiknya untuk di editing video kita kali ini Nah, musik ini yang aku pakai di video kali ini tuh adalah Musik gratis ya guys Jadi ini musik yang bebas royalty Bebas hak cipta Dan kalian tuh bisa gunain musik ini tuh di video kalian Jadi kalau kalian itu pengen upload video di Youtube Itu kalian harus memperhatikan yang namanya hak cipta Dan video kali ini itu tidak menggunakan video-video Ataupun musik yang mengandung hak cipta Atau mengandung royalty Karena disini aku downloadnya Bener-bener cari yang free Yang bisa digunain untuk hukum Dan juga untuk content creator Jadi disini kita bisa gunain video-video Dan juga musik secara gratis Dan juga pastinya bisa kalian pakai dan publikasi di Youtube Kalau misalnya kalian itu pengen atau berencana untuk bikin Youtube Oke guys, jadi kalian itu bisa pilih export tadi di menu pojok paling atas itu Ini adalah menu export disini Nah, di bagian ini ada resolution Disini adalah resolusi video kalian Atau tingkat ketajaman dari video kalian Semakin tinggi angkanya, semakin tajam video kalian Jadi kalau misalnya kalian itu pengen video kalian itu hasilnya bagus dan maksimal Pilih aja yang 1440p ini Tapi kalau aku pribadi Ya, aku lebih rekomen untuk pilih yang 720p Atau mending 1080p aja Karena memang sudah cukup Kalau menurut aku sendiri ya Kemudian untuk frame rate Disini ada 30, 25, 24, dan sebagainya Jadi frame rate itu apa? Jadi kalau kalian itu pilih frame rate itu semakin tinggi angkanya Itu gambar kalian itu akan semakin halus gerakannya Frame rate itu artinya adalah frame rate per second Atau jumlah gambar dalam 1 detik Kalau angka frame rate yang kalian pilih itu semakin rendah Misalnya 12 frame rate ini Nanti gerakan kalian itu akan patah-patah di video kalian itu Jadi kalau misalnya aku, aku akan lebih pilih yang 30fps saja Kemudian untuk di bagian bawah Disini ada bitrate Disini kita bisa pilih mau yang low Jadi ini ukuran file-nya itu 3 MB per second Atau mending dibuat yang high Seperti ini 29,7 MB per second Aku akan pilih yang tengah-tengah saja Mungkin, bukan ya Aku akan pilih segini saja Jadi disini ada estimasi Videonya itu sekitar 56 MB di bagian bawah ini Kita coba export Terima kasih telah menonton! Nah guys Jadi kalau misalnya kalian tadi bingung Dan juga pengen tau Lagu yang aku cantumin di Kinemaster itu tadi itu Lagu yang aku dapetin dari mana Jadi aku dapetin lagu itu Dari channel ini Audio Library Music for Content Creators Disini kalian tuh bisa cari Berbagai macam lagu Berbagai macam genre lagu Yang bisa kalian pilih Dan bisa kalian download juga Secara gratis Dan bisa kalian gunain secara komersial Salah satunya adalah Penggunaan di Youtube Jadi kalau misalnya kalian tuh Pengen coba-coba upload video di Youtube Kalian tuh bisa gunain lagu Yang bebas copyright seperti ini Jadi kalian harus bener-bener perhatiin Kalau misalnya kalian tuh pengen coba upload di Youtube Itu harus bener-bener perhatiin yang namanya hak cipta Entah itu hak cipta gambar Hak cipta video Ataupun hak cipta musik Terutama yang musik seperti ini Nah Di Audio Library ini Ada banyak banget lagu-lagu yang bisa kalian pilih Dan juga disini Kalian bisa pilih playlist yang bisa kalian download Bisa kalian cari disini Bener-bener banyak Dan aku memang sumber laguku juga kebanyakan dari Audio Library ini Kalau misalnya kalian itu pengen cari Yang lain selain Audio Library Itu juga ada guys Misalnya kalian ketik aja disini Vlog Music No copyright Nah disini juga akan muncul channel lain Nah seperti ini Vlog no copyright music Disini juga bisa kalian Coba kunjungin juga disini Nah ini aku juga subscribe ke channel ini Karena lagu-lagunya juga Nggak kalah banyak dari Audio Library yang tadi Tapi disini Ini ya kalian harus juga baca ya Apakah setiap lagu yang ada di vlog no copyright ini Bisa dipakai secara komersial atau enggak Jadi seperti itu Nah kemudian nih Buat footage-footage Atau potongan-potongan video yang tadi kita edit Di KineMaster Itu dapetnya dari mana Nah aku dapetnya itu dari sini guys Nah disini itu Ya memang bener-bener free Jadi bisa di download Dan nggak ada hak ciptanya Karena memang disediakan buat mereka Yang memang pengen Ambil footage Tertentu Untuk ditaruh di videonya Berhubung tadi itu Kita belajar Untuk KineMaster Cara editnya gimana Dan sebagainya Dan aku juga nggak punya Stock footage Yang bisa aku Pakai Untuk belajar editing Bersama kalian Jadi aku Downloadnya itu Dari sini Jadi kan misalnya kalian pengen Coba-coba belajar editing Kalian juga bisa Coba cari-cari di Youtube Free stock video footage Kayak gitu Nah disana juga Kalian bisa cari Seperti ini guys Kalian bisa download juga Dan kalian bisa mulai Belajar untuk editing Kayak gitu Dan guys Aku mau kasih tau dulu Bahwa ada satu video Yang waktu itu aku sempat Bikin menggunakan KineMaster Dan kalian bisa Lihat videonya itu Seperti ini Terima kasih telah menonton Oke guys itu dia tadi Video aku yang sempat Aku bikin Waktu aku kuliah Sebelum Corona Melanda Jadi waktu itu aku masih Kampus Di kelas Aku juga lagi Nyoba-nyoba Pengen bikin video Kayak gitu Dan alhasil Videonya seperti itu guys Jadi kalian bisa Lihat kan Bahwa hasil dari KineMaster itu Seperti itu Jadi menurut kalian Gimana Apakah Kira-kira KineMaster ini Bisa dijadikan Aplikasi otomatik Buat editing kalian Dan apakah KineMaster ini Bisa dijadikan Aplikasi Yang bisa membantu Kalian untuk Mulai belajar Editing video Berikan pendapat kalian Di kolom komentar Di bawah Dan aku nanti Akan baca Komentar-komentar kalian Oke guys Sekian aja Tutorial sederhana Dari aku Soal dasar-dasar Editing video Di smartphone Dan Semoga Tutorial ini itu Bisa bermanfaat Buat kalian semua Dan juga Aku pengen tahu nih Untuk pendapat kalian Apakah Kira-kira Kalian suka gak sih Tutorial-tutorial Seperti ini Jika kalian suka Boleh dong Untuk kasihkan Tombol like kalian itu Di bawah ini Tombol like Dan juga Kasih komentar Kira-kira Untuk berikutnya Aku harus bikin Konten apa Dan request Konten apa Dari kalian Nanti aku akan baca Komentar-komentar kalian Dan juga Jangan lupa Untuk subscribe Ke channel aku Di sini guys Kalian bisa subscribe Dan kalian bisa langsung Aktifkan lonceng notifikasinya Supaya kalian itu Gak ketinggalan Kalau aku itu Upload video baru Oke guys Sekian aja Terima kasih Kami sudah nonton Sampai akhir Kita ketemu lagi di video selanjutnya KNO 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 KNO